Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang perbedaan kode MCB teman-teman Tetapi kurva yang ada di kode MCB tersebut saya mengambil kurvanya dari secara umum saja Akan tetapi disini saya akan menjelaskan kode MCB menurut POIL teman-teman Jika teman-teman ingin melihat silahkan lihat POIL 2011 yang edisi 2016 Disini tertulis di halaman 82 Silahkan teman-teman cek saja yaitu ada karakteristik waktu atau arus untuk pemutus sirkit jenis C atau tipe C Karena ada yang mengingatkan saya tentang pemutus sirkit atau pemutus MCB di dalam POIL 2011 Terima kasih bagi yang sudah mengingatkan Maka disini saya akan langsung bahas saja supaya teman-teman pada paham tentang kurva di POIL 2011 edisi 2016 Nah disini saya sudah nyari-nyari kurvanya tapi belum ketemu gitu susah Mungkin ada yang sudah bisa menemukan kurva ini ya karena tidak terbaca kalau saya lihat di POIL itu Kalau ada yang punya silahkan kirim ke saya ya Nanti akan saya share ulang ke teman-teman yang lain Akan tetapi di POIL itu sudah dijelaskan nih teman-teman tentang kurva ini Teman-teman bisa cek di halaman yang lain ya yaitu halaman 80 Di sini sudah dijelaskan untuk routing trip dan tidak boleh tripnya teman-teman Jika kita lihat di sini Di sini untuk POIL itu mengacu pada standar IEG teman-teman Halamannya silahkan teman-teman cek saja di sini ya Karena sudah jelas di sini Nah kalau dilihat dari POIL untuk pemutus sirkit ini Ini adalah khusus MCB ya Pemutus sirkit itu 1,13 arus nominal tidak boleh trip Maksudnya tidak boleh trip itu Jika ampernya dikalikan 1,13 arus nominal Maka si MCB ini tidak boleh trip teman-teman Ini khusus yang kode C ya Lalu jika si MCB ini atau si amper bebannya Mencapai 1,45 arus nominal Atau di atasnya Maka MCB ini harus trip teman-teman Nah itu untuk penjelasan singkatnya Supaya teman-teman pada paham Di sini saya akan hitungkan Lihat Nah di sini kan tadi Jika di sini MCB nya 2 amper Maka jika dikalikan 1,13 Di sini yaitu 2,26 amper teman-teman Nah apabila bebannya mencapai 2,26 amper Atau terjadi sampai 2,26 amper Maka si MCB ini tidak boleh trip atau belum trip Janganlah jangan trip gitu Tapi jika si bebannya terus menerus naik Mencapai 2,9 amper sesuai hitungan ini ya 2 kali 1,45 amper Maka nanti si MCB ini harus trip Kalau mengikuti kurupa yang ini teman-teman Penjelasannya di pool seperti itu Kayak gini Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas Jika ada kesamaan di amper MCB nya Maka nanti akan jeda waktu dulu Sekitar beberapa detik teman-teman Sebenarnya kalau teman-teman lihat di pool juga ya Ada jeda waktu juga teman-teman Jeda waktunya seperti apa? Kita lihat Nah yang ini teman-teman yaitu yang alaman 83 Jadi jika kita lihat kurupanya ya Tapi sudah dijelaskan di pool disini Disini contohnya yang MCB 6 amper kalau saya lihat Nah disini jika 1,13 dari arus nominalnya itu Yaitu 6,78 amper Maka syaratnya tidak boleh trip Nah di kurupanya juga tidak trip teman-teman Nah lalu jika si 6 amper ini Bebannya mencapai x 1,45 arus nominal Yaitu 8,7 amper maka dia harus trip teman-teman Harus trip nya itu pada 3000 detik kalau saya lihat disini Atau 0,83 jam Mengadari itu MCB ini harus trip teman-teman Jika mencapai 8,7 amper Dicontohkan disini adalah yang MCB nya 6 amper teman-teman Nah seperti itu teman-teman Jadi untuk kode-kode MCB silahkan cek di POIL saja Ada juga teman-teman Selain di secara umum Karena biasanya untuk beda-beda merk itu beda karakteristik Untuk kurupanya teman-teman kalau saya lihat Dan di dalam buku panduan di MCB nya itu sendiri Biasanya sudah ada karakteristiknya Harus trip berapa amper gitu seperti itu Tapi kalau di umumnya biasanya ada yang dari POIL Ada juga yang di share secara umum teman-teman Oke jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah mengingatkan Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya